Halo guys, hari ini tanggal 1 Mei, aku mau ngucapin selamat hari buru dan happy birthday to me Aku tuh pengen ngerayain ulang tahunnya tuh bareng temen-temen aku di kampus, jadi aku tuh pengen bikin cupcake, aku udah dari lama pengen bikin cupcake terus aku bawa ke kampus pas ulang tahun aku, tapi ternyata lagi pandemi kita kuliahnya juga masih pada online kan, belum ada yang offline jadi ya aku ngerayain ulang tahunnya di rumah jadi aku pengen ngajakin kalian ikutin keseharian aku di hari ini sebenernya gak banyak sih yang aku kerjain, biasanya aku cuma kayak ngerjain tugas, main game gitu-gitu doang, gak ada yang seru sih sebenernya tapi karena ini hari ulang tahun aku, aku hari ini pengen bagi-bagiin nasi kuning ke masjid jadi kalo misalnya kalian belum tau, eh yang aku itu tuh seneng banget bikin nasi kuning tiap ada yang ulang tahun jadi kalo misalnya nih, papa aku ulang tahun, eh aku tuh bakal bikin nasi kuning kayak waktu di vlog kemarin, itu eh aku kan bikin nasi kuning juga pas papa aku ulang tahun dan hari ini yang aku bikin nasi kuning lagi tapi kali ini karena bertepatan sama bulan ramadhan kita bakal bagi nasi kuningnya ke masjid jadi nanti kita bakal siapin nasi kuningnya bareng-bareng nah jadi ini nasi kuningnya guys, kita bakal isi pake sambal goreng kentang terus bakal aku masukin abon juga nah kita bakal masukin satu-satu jadi guys, tiap ada yang ulang tahun di rumah aku, eh yang aku itu selalu bikinin nasi kuning kalo kalian, gimana? kalo misalnya ada yang ulang tahun di rumah kalian, biasanya tradisinya tuh ngapain sih? karena aku penasaran banget kalian bisa komen di bawah ya, sekalian sharing-sharing oke jadi semuanya udah selesai dimasukin lauk-lauknya terus sekarang kita tinggal packing aja kita tutupin satu-satu pake tutup plastik isinya itu udah macem-macem ada nasi kuning pastinya terus ada abon, telur, ada ayam ada sambal goreng kentang semuanya udah siap dikirim ke masjid jadi gitu guys dapet ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini gambar-gambar itu udah pada jadi semua ini aku nomor-nomor ini biar aku ngebimu jadi ini J-Hope videonya gini guys ini bener-bener aku screenshot-in satu-satu biar aku tuh gak bimu tuh aku sampe folderin iya kasihan satu, dua, tiga jadi hari ini tuh masih vlog yang sama masih tentang vlog sebelumnya masih ngelanjutin vlog sebelumnya karena masih seputar hari ulang tahun aku guys dan harinya aku excited banget karena aku bakal bikin cupcakes buat temen-temen aku kok excited banget karena aku emang udah dari lama pengen bikin cupcakes pas hari ulang tahun aku terus aku bagiin buat temen-temen aku tapi karena pandemi jadi aku jarang banget keluar terus kebetulan banget hari ini aku tuh sama temen-temen aku janjian buat dateng ke salah satu pameran di Jakarta jadi ini tuh semacam tugas dari dosen aku kita disuruh dateng ke salah satu pameran gitu so aku bakal bikin cupcakes aku bakal bawain temen-temen aku cupcakes oh iya ngomong-ngomong ini lagi puasa jadi aku gak bakal bisa nyobain cupcakesnya rasa cupcakesnya bakal kayak gimana tapi karena aku pake adonan instan jadi harusnya enak sih untuk choco chipsnya karena gak dapet dari adonannya jadi aku belinya itu online di shopee di toko kue gitu terus ini untuk adonannya adonannya instan aku pakenya pondan sebenernya dia maafin sih aku pake yang rasa vanilla dia itu ada dua rasa coklat sama vanilla tapi aku lebih sering gunain yang vanilla oke guys terus ini kita bakal langsung lanjut ke ovennya ovennya kita setting jadi 25 menitan suhunya 200 derajat sambil nunggu ovennya panas kita siap-siapin dulu yang lain kalau untuk loyangnya aku pake yang kecil-kecil kayak gini sama yang loyang khusus cupcakes kayak gini guys terus aku juga pake cup sendiri sebenernya udah dapet sih di pondannya tapi cuma dapet 12 doang 12 apa 17 aku lupa karena takut kurang jadi aku pake cup aku sendiri buat tambahan gitu guys jadi aku sambil nempat-nempatin adonannya sebenernya gak terlalu lama sih gak nyampe sejam aku bikinnya tadinya tuh sebenernya pengen aku bikin ada krimnya gitu guys diatasnya tapi kayaknya bakal susah dibawanya jadi aku lebih milih pake choco chips biar lebih gampang dibawanya oke guys semuanya udah aku kasih choco chips terus sekarang kita bakal langsung taro aja ke loyangnya ini aku udah siapin loyangnya kita bakal langsung taro satu-satu nah sekarang kita tinggal langsung masukin aja ke oven jadi ini ovennya udah panas ya karena udah aku panasin sekitar 25 menitan kita masukin ke oven satu-satu aku pake anduk kecil gitu karena takut kepanasan di tangan aku oke sekarang kita tutup kita tunggu sekitar 15 atau 20 menitan oke guys jadi cupcakenya udah jadi terus guys aku ngebikin mini hangtag gitu ada foto akunya aku kasih filter lucu gitu guys terus nanti bakal aku gantungin di plastik cupcakesnya tulisannya itu from Pira aku juga udah beli plastiknya jadi plastiknya itu lucu banget guys ada kayak abjad-abjadnya gitu terus aku juga beli talinya talinya itu lucu juga ada love-love-nya gitu loh terus aku juga beli kerdus kerdus cupcakes gitu isinya itu dua dua cupcakes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dari semuanya udah selesai aku bungkusin satu-satu jadi hasilnya itu jadi hasilnya itu kayak gini sumpah ini gemes banget pingping semua gitu loh lucu banget aku gak sabar ngasih buat temen aku aku bakal langsung masukin ke tas aku pake tas yang gede karena takut cupcake sih aku diselesai siap-siap kita bakal langsung berangkat aja aja di sini ayo guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yeay pandu foto oke ya guys makasih banyak udah nontonin video aku sampe selesai makasih juga buat temen-temen yang gak ngeskip videonya pokoknya semangat terus buat kalian yang lagi puasa sampe ketemu di next video dadah selamat menikmati selamat menikmati